Rahayu 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 Teguh Rahayu Hayu Hamamayu Hayu Ning Bawono semesta menyusui kita salam aku sayang kamu hari ini kita menambah bahan material untuk praktek eko-arsitektur ini ditemani sama Mas Pat karena santri-santri yang bangsa lelembut sedang latihan sama Ustadz Yassin nah kita minta di lahannya warga Pak Juman melimpah ini dikit-dikit kopi liar jadi untuk menyelesaikan persoalan hidup sebenarnya tidak ketergantungan dengan uang selama kita bisa berkomunikasi dengan baik nah ini salah satu cara kita untuk menghilangkan keelitan dari podok pesantren yang terpisah jauh dari masyarakat inilah hanya Pak Juman nah tujuan praktek eko-arsitektur nanti ada dua ini opsi jadi kita untuk uji coba membuat kornitur dan untuk membuat bangunan jadi untuk pertanian kopi kita tidak harus panen pohon kopi eh maksud saya tidak harus panen kopi nah hari ini kita di lahannya Pak Juman ini minta bibit kopi terima kasih Pak Juman di kopinya jadi sebenarnya dalam menyelesaikan persoalan hidup kita tidak hanya ketergantungan dengan uang jadi bisa diselesaikan dengan jalan lain ini kalau kita ngandalki beli bibit kopi yang polibek kan nah habis banyak berarti kita harus membaca ruang kemudian membaca sosiologi baru kita mengkomunikasikan gagasan kita nah ini kita menggunakan bibit-bibit kopi cabutan dan sebenarnya menanam kopi itu tidak harus dari biji jadi bisa dengan pola cabutan seperti ini walaupun sudah besar misalkan pohonnya udah besar segini nih masih bisa kita tanam atau kita setek seperti nanam singkong kalau di musim hujan ini bisa nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan kayu-kayu kopi yang saya tancapkan itu sudah mulai tumbuh dan berakar justru ketika kita menanam dengan sistem setek dengan batang yang tua ini akan lebih cepat berbuah jadi asumsi menanam bibit kopi itu harus dari biji kurang tepat hanya akal-akalan ini industri pembibitan nah kita dalam pertani juga harus banyak belajar jadi tidak ketergantungan baik sampai disini pertemuan kita semoga bermanfaat untuk kita semua untuk mengetahui kegiatan-kegiatan genkopi di podo usuludin bawang salaman kabupaten magelang anda bisa mengikuti video-video kami di channel gerakan konservasi binatang indonesia karena untuk saat ini genkopi gerakan konservasi binatang indonesia masih bergerak di podo usuludin bawang untuk melakukan kerjasama praktikum praktikum dan untuk saat ini dari genkopi hanya saya alat aswe sebagai penanggung jawab penuh di gerakan konservasi binatang indonesia rahayu 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 teguh rahayu hayu hamamayu hayu ning kawono semesta menyusi kita salam aku sayang kamu selamat menikmati terima kasih